Pemirsa hadiri wisuda tapis Quran di pondok pesantren Sirojul Mukhlasin Al-Fawzain, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan rasa syukur atas katamnya 9 orang santri penghafal 30 juz Al-Quran. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri acara wisuda tapis, khutmil Quran sekaligus memperingati Isra'u Miraj Nabi Besar Muhammad SAW. Di pondok pesantren Sirojul Mukhlasin Al-Fawzain yang berada di desa Sungai Bertam, Kejambatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi pada Sabtu 25 Februari 2023. Dalam kesempatannya, Abdullah Sani mengucapkan rasa bahagia dapat hadir untuk bersilaturahmi dengan para alim ulama Kiai Ustadz Toko Masyarakat, tewan guru dan santri yang berada di pondok pesantren ini. Abdullah Sani juga menyampaikan terima kasih dan sangat bersyukur bisa menyaksikan 9 orang santri yang telah diwisuda hatam dan hafal 30 juz Al-Quran. Menurutnya, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Melalui kegiatan ini, Abdullah Sani berharap agar ke depannya kualitas SDM terutama anak-anak remaja semakin tertidik, berbudaya, beragam, religius, dan agamis. Itu kita sepakat kualitas di sini, tidak hanya gagahnya, tidak hanya kandirinya, tidak hanya sehatnya, tapi juga berbeda, berbudaya, beragama, religius, tapi lebih dari panggilan Allah agamis. Dan insya Allah nanti akan ditandai dengan paham dengan apa sebenarnya agama itu. Kita tahu, bukanlah sumbernya itu. Insya Allah dengan hafal Al-Quran untuk menjelaskan Al-Quran, tapi justru akan cinta nanti untuk menggali bagaimana apa isi kandungan Al-Quran seperti disampaikan oleh Al-Quran. Jadi, kita tahu itu sedikit dan seterusnya.